Intro Sekitar 500-an para goeser yang tergabung dalam berbagai komunitas di Kabupaten Majalengka melaksanakan deklarasi damai sekaligus menandatangani kesepakatan Pilek Pilpres tahun 2019 yang aman, damai dan sejuk. Sambil mensosialisasikan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019, para goeser keliling kota Majalengka sepanjang 17 km. Star berawal dari Mapolres Majalengka, dengan didampingi forum komunikasi pimpinan daerah, para goeser beranjak menuju jalan lingkar luar kota Majalengka, Panglayungan, Kecamatan Panyingkiran, dan tiba kembali di Mapolres Majalengka. Para goeser yang dipimpin Kapolres dan Komandan Kodim 0617 Majalengka juga sekaligus menyerahkan santunan bagi keluarga yang kurang mampu, 100 bingkisan sembako di bunderan Munjul dan alun-alun kota Majalengka. Para warga mengaku sosialisasi tahun politik ini terasa berbeda dengan tahun sebelumnya. Mereka merasa terbantu dengan adanya bantuan sembako yang dapat meringankan. Dapat sembako nih, dari Pak Kapolres sama Pak Dandim. Itu apa aja Pak yang didapatkan? Beras minyak goreng sama mie. Bapak biasa mangkal di sini Pak? Iya, setiap hari mangkal di sini. Dapat berapa Pak kalau ngabeca ini Pak? Ya tergantung, dapat 20, kadang-kadang nggak dapat, cuma itu aja. Jadi dengan adanya bantuan ini bagaimana Pak merasa? Saya merasa bahagia tuh dapat bantuan ini, bisa dapat makan keluarga gitu lah. Tadi kita melaksanakan kegiatan sepeda santai bergabung dengan musbida semuanya. Saya undang, kami undang juga dari komunitas sepeda di wilayah Majalengka, sebagian Majalengka. Tujuannya itu menggelorakan deklarasi damai pemilu pilek dan pilpres 2019 yang aman, damai, dan sejuk. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspend di Triberata TV, Salam Triberata.